Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya T.D. Dian Pradana dalam mata kuliah praktikum audiovisual. Terima kasih perhatian teman-teman semuanya pada mata kuliah ini. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang tahapan pra-pembuatan sebuah film. Dimana pertemuan sebelumnya kita sudah menggaji tentang bagaimana penulisan naskah sebuah film atau skrip. Sekarang bagaimana kita akan membuat sinopsis sebuah film. Apa itu sinopsis sebuah film? Akan kita jelaskan di sesi pada kali ini. Ya, sinopsis pengertiannya adalah suatu lingkasan cerita atau bentuk pemendekan suatu naskah yang tetap memperhatikan unsur-unsur interestik seperti tokoh dan penokohannya, alur cerita, amanat atau isi pesan, gaya bahasa, dan lain seterusnya. Nah, dalam sinopsis keindahan gaya bahasa, ilustrasi, dan penjelasan dihilangkan tetapi tetap memperhatikan isi gagasan umum dari pengarang atau pembuatnya. Nah, sinopsis umumnya digunakan sebagai prolog atau pengantar dalam suatu naskah, baik naskah pendek ataupun panjang untuk suatu pementasan drama, film, atau teater panggung. Nah, sinopsis digunakan untuk mengetahui, memahami secara singkat tentang sebuah naskah yang akan dipresentasikan atau yang akan dibaca. Nah, dalam penulisannya, umumnya sinopsis dibatasi dengan jumlah halaman, contohnya 1 sampai 3 halaman, atau 1 per 5 dari naskah aslinya. Nah, sebagai contoh itu digambar di samping ya, menjelaskan tentang pengantarnya. Nah, kalau yang biasa sering kita saksikan itu di acara OVJ ya, peperapan Jawa di Trans7, di mana ada pengantar terlebih dahulu yang disampaikan oleh dalangnya yang kemudian nanti akan menceritakan di si film, walaupun dalam praktiknya tidak sesuai dengan isi dari sinopsisnya. Nah, tapi setidaknya seperti itu gambaran secara umumnya ya. Oke, itu adalah pengertian dari sinopsis. Nah, selanjutnya bagaimana ciri-ciri dari sinopsis. Nah, teman-teman bisa lihat contoh di samping ya, sinopsis dari sebuah cerita. Nah, teman-teman bisa lihat di situ gambarannya ya. Nah, alur ataupun jalan cerita biasanya disusun secara berurutan ataupun kronologis serta tempat ya. Alur dan plot di sinopsis lebih baik, sama dengan alur cerita yang aslinya. Jadi, disarankan kita memahami terlebih dahulu bagaimana alur cerita yang asli, seperti apa. Nah, kemudian baru kita bikin kronologis atau jalan cerita berdasarkan sinopsis ini. Nah, bahasa yang digunakan hendaknya mengenakan jenis persuasif atau pendekatan ataupun yang sifatnya ajakan ya. Membujuk agar calon pembaca mau untuk tertarik untuk membaca atau menyaksikan film yang kita buat. Nah, adanya suatu ajakan atau motivasi bagi para pembaca atau pemirsa-nya. Serta dikemas sebaik mungkin agar pembaca tertarik ya untuk membaca buku atau menyaksikan film yang kita buat. Seperti itu. Kemudian, menampilkan konflik ya secara singkat serta yang menarik. Itu sangat penting. Kita memperhatikan tata bahasa dan lain seterusnya. Kemudian, menimbulkan rasa penasaran bagi calon pembaca. Ya, itu juga menjadi sangat penting. Oke, kemudian fungsi sinopsis. Nah, fungsi sinopsis pada umumnya yaitu memberi sebuah gambaran ringkas serta singkat ya Tentang isi cerita atau sebuah naskah. Nah, kemudian memberi gambaran yang jelas secara sederhana mengenai urutan ataupun kronologi cerita. Jadi, kita menjelaskan bagaimana gambaran secara utuh dari isi secara keseluruhan film kita. Kemudian, ada urutan-urutannya. Tahapan dalam pembuatan film itu seperti apa itu ada disampaikan di sini. Nah, sebagai pengantar ataupun epilog dari sebuah naskah yang akan dipresentasikan juga akan kita sampaikan nih. Di awal biasanya kita ceritakan nih, menceritakan tentang apa, lalu ceritanya gimana nanti. Supaya menimbulkan rasa penasaran juga sih bagi mereka yang ingin menyaksikan dari film kita. Inilah fungsi dari sinopsisnya. Nah, yang terakhir adalah sebagai draft pedoman bagi pemain ataupun pemeran dalam melakukan improvisasi. Jadi, sebenarnya sih untuk naskah itu ya harus disampaikan. Tapi juga improvisasi tidak menutup kemungkinan harus dilakukan. Nah, dalam melakukan improvisasi biasanya pemeran atau pemain atau kita sendiri sebagai pembuat film itu biasanya melakukan improvisasi tapi tidak boleh melebihi atau salah dalam ataupun tidak sesuai dari alu cerita yang kita sampaikan di dalam sinopsis kita. Ya, selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sinopsis. Nih, kalau teman-teman lihat di dalam cerita disitu kan kita bisa lihat tuh bagaimana gambarannya. Untuk mempermudah sebenarnya langkah awal kita tentukan terlebih dahulu ya. Tema apa yang ingin kita buat dalam filmnya. Jadi, kita sebenarnya sih kalau yang sudah ada tema filmnya, tidak apa-apa salah sih ya. Kita tinggal kembangkan saja dari tema yang sudah ada itu menjadi sebuah alu cerita. Nah, alur atau jalan cerita di mana tempat dan juga waktu terjadinya sebuah peristiwa itu harus tergambarkan jelas di dalam sinopsis kita. Nah, kan kemarin kita sudah bahas tuh ada tiga bagian utama dalam film. Kemudian waktu kita sampaikan juga di dalam bagian-bagiannya itu prosesnya. Jadi, kita jelaskan secara utuh di dalam sinopsisnya. Nah, penokohan yaitu pelaku dalam sebuah cerita juga harus disampaikan di dalam sinopsis secara utuh. Siapa orang-orang yang menjadi narasumber ini tugasnya apa, fungsinya apa, dan siapa dia sampaikan di situ. Itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah dalam membuat sinopsisnya Anda harus bisa memahami tahapan-tahapannya. Yang pertama jelas kita harus pahami dulu naskah aslinya. Sehingga kita mendapatkan kesan yang penting dari penulisan jalan ceritanya secara umum. Kemudian mencatat gagasan pokok atau menggerisbawahi gagasan utama yang paling penting juga. Nah, kemudian tulislah ringkasan yang sesuai dengan gagasan yang utama, temukan sesuai dengan langkah yang kedua. Jadi, kita lihat nih gagasan utamanya seperti apa, hal-hal yang paling penting seperti apa, dan itu baru kita kembangkan. Nah, kita bisa menggunakan kalimat yang jelas, mudah dipahami, efektif, dan juga menarik. Agar mudah membuat rangkaian cerita ya, walaupun singkat, dapat menggambarkan apa yang dikarangkan atau yang diceritakan oleh karangan aslinya. Nah, seperti itu. Nah, untuk menulis dialog ataupun monolog yang penokohan, cukup secara garis besar-besarnya saja. Sampaikan di situ ya, tidak secara detail, tapi cukup secara garis besar-besarnya saja. Sinopsis yang dibuat tidak boleh menyimpang dari isi cerita secara seluruhan ya. Nah, ini langkah-langkah dalam penulisan sinopsis ada enam secara umum. Teman-teman bisa melihatnya bagaimana tipsnya dalam membuat sinopsis ini. Nah, sinopsis adalah bagian dari item penilaian tugas akhir, teman-teman, sekalian nanti. Jadi, diperhatikan dengan seksama bahwa langkah-langkah dalam membuat sinopsisnya. Selanjutnya, contoh. Ini terakhirnya, adalah contoh penulisan sinopsis sebuah film pendek. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, menceritakan tentang apa, di situ kita lihat. Nah, kita sampaikan juga permasalahannya, apa yang ada di sana. Kemudian di paragraf ketiga di situ menjelaskan tentang penokohan ya, siapa ini orangnya, dan fungsinya dia seperti apa. Peran dia dalam permasalahan yang kita angkat itu seperti apa, di situ Anda bisa sampaikan. Dan di tiga paragraf ini sebenarnya sudah menggambarkan secara utuh ya, dari isi dari filmnya. Tapi, perlu kita perjelas lagi dari paragraf selanjutnya, yaitu ada efek atau dampak yang kita tampilkan atau manfaatnya. Manfaat dari toko tersebut, kemudian yang terakhir adalah pesan-pesan atau berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan film yang kita buat. Jadi, endingnya itu di terakhir adalah berisi tentang pesan-pesan yang disampaikan dari film tersebut. Oke, ya mungkin ini ya yang dapat saya sampaikan terkait dengan penulisan sinopsis ya, di dalam pra atau dalam tahapan sebelum kita membuat sebuah film atau pra produksi film. Teman-teman bisa menyaksikan kembali materi yang saya sampaikan ini di channel Youtube ini. Oke, terima kasih perhatian dari teman-teman sekalian semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sukses dalam pembuatan filmnya. Mudah-mudahan dapat menjadi film yang baik nantinya. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.